Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgo Bali, KPU Provinsi Bali memutuskan pasangan nomor urut 1 Wayan Koster Coace unggul dengan perolehan 57,68 suara atas pasangan nomor urut 2, Raimantra Ketur Sudikertai yang meraih 42,32 persen. KPU juga memberi waktu 3x24 jam bagi pihak yang ingin mengajukan keberatan atas hasil Pleno ini ke Mahkamah Konstitusi. KPU Provinsi Bali menggelar rapat Pleno terbuka rekapitulasi atau penghitungan suara pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bali di kantor KPU setempat kemarin. Dari rapat Pleno ini Wayan Koster Cok Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Ace memperoleh 1.213.075 suara atau 57,68 persen unggul sebesar 323.145 suara dari nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Ketut Sudikerte yang meraih 889.930 suara atau 42,32 persen. Dari 9 kabupaten kota di Bali pasangan Koster Aceh unggul di 6 kabupaten yakni di Kabupaten Badung 210.175 suara Tabanan 199.384 suara Jembrane 81.783 suara Buleleng 220.923 suara Bangli 96.327 suara dan Giyanyar 186.076 suara Pasangan ini kalah di 3 kabupaten kota yakni di Denpasar 87.863 suara Karangasem 90.891 suara dan di Kelungkung dengan 39.653 suara Meski pleno sempat diwarnai protes dari saksi karena adanya temuan selisih 4 surat suara di Kelungkung KPU Provinsi Bali tetap mensyahkan hasil pleno tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Dewokado Wiersa Raka Sandi juga menyebutkan pihaknya akan memberi waktu 3 hari bagi pihak yang ingin mengajukan keberatan terkait hasil penghitungan ke Mahkamah Konstitusi Sesuai peraturan yang tertera di PKPU Pasangan calon bisa mengajukan pengaduan hasil penghitungan atau PHP dalam waktu 3x24 jam untuk kemudian diproses sebelum Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan yang terpilih sesuai rapat pleno penghitungan suara Dari Denpasar, Bono Jaya, Ainews, melaporkan